Gimana caranya kita terima investment gitu ya. Kita tuh less than 1% rate dari inquiry yang kita terima dengan startup yang actually kita invest gitu. Yang paling penting sebetulnya adalah terlepas dari teknologinya canggih atau enggak, apakah keberadaan startup tersebut solve a certain problem? Itu jauh lebih penting. Sebenarnya umur atau kayak technical background atau apapun sebetulnya itu bukan parameter paling penting untuk ngejalanin sebuah entrepreneurship. Entrepreneur yang sejati ya, dia itu bukan build business untuk dapet funding. With or without funding, dia bakal build that business anyway. Kebeda banget kayak entrepreneur yang just do it for the sake of oh pada lagi ngetrend, orang lagi bikin ini, gue juga mau ikutan, gue mau bikin blablabla sama orang-orang yang bener-bener kayak oke, I really want to come and solve this problem. Level knowledge-nya itu akan sangat berasa pas kita ketemu. Selamat datang di video podcast Startup Studio Indonesia. Startup Studio Indonesia adalah program intensif bagi early stage startup founder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam video podcast ini, saya, Talugani, akan menggali perspektif dan pengalaman dari para founder tech companies ternama Indonesia di masa early stage. So, we will know what it takes to be a founder who goes the extra miles. So, thank you for coming to this video podcast pingin ngobrol-ngobrol banyak sama sama lu dan sharing about East Ventures. So, boleh introduce yourself Iren dan juga sharing tentang East Ventures? Boleh, boleh. Thank you for inviting me. Udah lama gak ketemu lu in person, ketemunya disini. Habis lu sibuk sih? Lu lebih sibuk ya. Anyway, ya, Iren, gue Iren dari Ivi. Mungkin tentang Ivi dulu, Ivi itu is a early stage venture capital fund. Udah lama juga di Indo, mulainya tahun 2009. waktu Ivi mulai itu digital ekosistem di Indonesia sih masih masih baru banget. Gue inget banget Tokopedia itu mungkin kita invest di 2010. Waktu itu internet juga masih pakai telecomnet instan deh zamannya. Fast forward Ivi sekarang udah 11 tahun. Kita invest udah sekitar seratus tujuan, seratus tujupuluan perusahaan across Southeast Asia. Cuman majority of our investment sebetulnya ada di Indonesia. Mungkin teman-teman pada tahu juga gak semuanya unicorn. Banyak juga yang baru-baru. Jadi buat teman-teman startup early stage itu perjalanannya selalu mulai dari humble beginning. Kita di Tokopedia, kita di Traveloka. Traveloka kita masuk pada tahun 2012 ya. Terus juga 2015-an mungkin kita ada ruang guru. Kita mulai invest ke IDN Media, Sosyola, dan banyak lagi. Mungkin di 2020 beberapa investment yang teman-teman dengar. Mungkin kita ada invest di Nusantix. perusahaan biotech juga. Terus ada beberapa lah. Kita juga ada mulai perusahaan seperti Warung Pintar, dan Aruna juga kemarin baru PR. Banyak juga untuk ngebantu SME-SME yang kecil-kecil. Ada banyak sih kalau perusahaan yang kita invest. Aku sendiri join East Ventures tahun 2015. Fresh grade juga. Jadi bukan keren-keren investment banker atau dulu kerja di private equity fund. Very newbie. But fast forward, I really like in this industry. Ketemu banyak orang. Belajar juga dari founder-founder. Tadi aku udah tanya-tanya juga sih tentang startup studio kan. The main thing adalah to work with founders gitu. Dan itu juga what inspires me to be in venture capital. Karena ketemu banyak banyak banget founder-founder and actually I learned a lot from them. Apa ya? Kira-kira. Mungkin kira-kira kayak gitu aja lah. East Ventures sendiri di Indonesia timnya kita ada sekitar 20-an orang pada saat ini. Bantu-bantu di bidang investment, bantu-bantu juga di portfolio company yang udah diinvest. Selama 11 tahun ini udah keluarin berapa banyak fund. jadi total fund yang pernah di deploy berapa banyak ya Mel? Eh kira-kira. Banyak sih. Kita ada gak apa-apa banyak yang bakal salah kayak begitu kok. Kita itu coba ya kita kayaknya udah 4 fund di Southeast Asia terus kita lagi launching fund kita yang kelima kalau di Southeast Asia ya. Kalian sendiri punya fund di luar Southeast Asia di Jepang juga ya? Ada, ada. Jadi kan kalau East Ventures kan founding partnernya sebenarnya ada 3. Ya kalau di Southeast Asia kan banyak kan Wilson tapi kita juga ada other founding partner namanya Batara dan Taiga yang mereka ada di Jepang. Gitu. Tapi secara geografi kan kalau teman-teman yang di Jepang mereka kebanyakan fokus invest di Jepang. Sama beberapa mungkin mereka ada invest di US juga. Nah kalau kita kita betul-betul fokus investment di Southeast Asia. I see. So and by the way congratulations juga jadi partner di EV ya. Tahun lalu ya Mel ya? 2019 iya. Yeah. So yeah I think it's amazing dari Freshgate kerja di EV terus kemarin juga gue sempet baca di majalah swah kalau gak salah you are one of the apa ya I don't remember actually. Hoki, hoki. Hoki, hoki. Banyak ini. Banyak lang. Pertanyaan gue yang yang jadi pertanyaan mungkin banyak orang lu seminggu tuh di EV tuh terima berapa deck ya? Wah kalau deck banyak banget sebetulnya. Cuman kalau gue suka cerita-cerita juga ke network tentang gimana caranya kita terima investment gitu ya. Kita tuh less than 1% rate dari inquiry yang kita terima dengan startup yang actually kita invest gitu. Kenapa kayak begitu dan aku yakin sebetulnya di early stage lainnya juga kira-kira modelnya mirip-mirip lah. Karena kan yang banyak kirim request pasti company yang kirim request itu banyak banget cluttered. Di kita kadang sistemnya kita bisa terima dari Eropa dari India dari banyak sekali atau kayak kadang kita juga terima inquiry kelapa sawit atau wah random banget kalau dari dari segi inquiry yang kita terima. Seminggu itu kalau hitung-hitung mungkin bisa 40 sampai 50 yang kita terima ya. Ya apa application yang kita masuk gitu. Biasanya through email ya? Banyak kan through email. Ada yang through email ada juga yang suka call email lewat link in. Kadang nomor handphone aku juga bisa tiba-tiba oh ada yang bisa sangat macam-macam sekali. Kreatif sekali orang-orang. Ya. Tandanya that's required some hacking to be able to get notice by Evie ya. Dan sebenarnya Evie juga was one of the world best VC kan by Perkin ya berapa waktu lalu juga. Perkin ya. No wonder many people want to work with you guys ya. Kebayang so meaning tadi lo bilang 1% jadi dari 100 cuma 1 yang lo invest ya kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu betul. Ya. So wow amazing. lalu dari sisi sektor investment ya tadi lo mention apa the biotech investment so do you have any specific vertical atau sektor yang to invest especially maybe nowadays karena kan konteksnya kita lagi membantu para early stage startup untuk invest karena nowadays dibanding setahun lalu kan dunia udah banyak berubah ya. So yeah what do you what your opinion about nowadays ya. Kalau kalau dulu nih misalnya sebelum ada pandemi kayak begini kan kita bilangnya kita sektor agnostik kita sebenarnya sekarang sektor secara sektor tetap agnostik juga cuman yang perlu kita perhatikan sebagai business people kan kita melihat bahwa arena bermainnya sekarang lagi berubah kalau kita lihat dulu ya misalnya kita ngomongin tentang consumerism sebelum ada pandemi itu developing country consumerismnya itu lagi meningkat tinggi sekali kenapa soalnya orang-orang di dalam piramid middle income itu lagi berjaya kalau kita lihat konsisten terjadi di banyak industri misalnya travel industry travel industry itu berkembang ke arah hotel-hotel yang sifatnya budget hotel atau wisata-wisata yang jauh lebih affordable kenapa supaya middle class itu bisa enjoy traveling supaya middle class kemudian dia ada opportunity to spend lebih banyak di bidang tersebut atau kita lihat produk-produk misalnya produk barang gitu keluarlah barang-barang yang harganya lebih murah tapi kualitasnya bagus juga nah ini karena middle class itu consume mulai banyak consumption hal ini juga di driven karena developing country punya pertumbuhan yang tinggi nih consumerism meningkat cuma pas pandemi itu hit yang terjadi adalah banyak perusahaan tutup banyak behavioral yang berubah dari orang-orang sehingga ada beberapa hal yang terjadi satu mungkin uang yang tadinya bisa di spend untuk consumption itu di beberapa sektor ada yang berkurang travel ya kita katakan yang paling lumayan mudah diomong ini adalah karena oh iya airport penerbangan antar negara itu ditutup atau kita bisa lihat banyak banget kayak pesawat pesawat yang udah lagi gak bisa operate karena technically demandnya berkurang kapasitas pun juga berkurang jadi ada yang berubah dari segi segmen itu aku ngomongin mungkin dari segi industri yang terdampak secara negatif tapi ada juga industri-industri yang kemudian terdampak secara positif bisa bersifat sementara bisa juga ada potensi untuk long term kita bicara misalnya grocery delivery day kita kan biasa kalau beli daging beli telur kita biasa ke supermarket tapi waktu pemerintah ajukan PSBB artinya ada perbatasan pergerakan dari masyarakat yang tadinya kita enak-enak kita bisa ke supermarket beli-beli barang sekarang kan gak bisa kayak begitu karena memang secara mobility sudah dibatasi beralih orang-orang kemudian pergi ke platform-platform yang jual barang segar kita bisa lihat tuh waktu itu Tokopedia Shopee beli-beli semuanya bikin bikin fresh kategori karena itu udah kategorinya itu sangat besar gitu atau company-company kayak sayur box misalnya itu juga akan berjaya nih karena secara demand distribution itu di channel online dan kita melihat bahwa wah besar sekali kemudian spike demand di online mungkin secara demand keseluruhan gak berubah tapi secara distribution yang tandingnya orang lewat offline sekarang orang pilihannya hanya lewat online padahal player-nya waktu itu masih kurang banyak gitu nah itu kita melihat bahwa secara sektor secara industri sebenarnya gak berubah tetapi ada player-player yang kemudian dapat benefit lebih banyak gitu nah balik lagi ke pertanyaan jadi East Ventures bakal ada sektor tertentu gak sebetulnya gak juga prinsip dasar kita dari melihat sebuah opportunity itu tetap sama kita tetap sektor agnostik kita tetap melihat juga bagaimana keadaan lapangannya kita gak kayak meleh-meleh kayak oh yaudah berarti travel udah gak bisa sama sekali misalnya sebenarnya mungkin aja masih ada kesempatan tetapi medannya mau mainin dimana misalnya kita ngomong fresh produce apakah berarti kita gembor-gemboran nyari fresh produce gak juga kita harus lihat juga kayak player yang sekarang udah sekuat apa mereka posisinya dimana atau healthcare banyak sekali yang bilang sekarang opportunity di healthcare bagus banget itu juga saya setuju tapi healthcare itu dimensionnya ternyata makin kita pelajari besar sekali jadi gak bisa semata-mata kita hanya bikin oh lagi rame ini bikin healthcare kita bikin healthcare tapi justru prinsip dasar yang sama adalah tentang entrepreneur itu tetap sama entrepreneur dia memilih industri apa dan opportunity yang dia lihat di industri itu ketika dia bilang besar dia melihatnya dari angle yang mana gitu tapi secara country spesifik you guys are very focused to Indonesia dan dari 170 kira-kira berapa persen Indonesian startup 80-an lah paling sedikit 80% so why Indonesia soalnya kayak si Wilson Wilson orang Indonesia itu jawaban paling simpel Wilson orang Indonesia Batara walaupun di Jepang dia juga orang Indonesia jadi kita salah satu kunci kalau kita invest di early stage companies adalah produk market fit itu penting banget ya untuk kita tau bagaimana produk yang dibikin sama entrepreneur ada tempat atau gak di market untuk better predict itu aku juga gak bilang lah kalau kita kayak dukun gitu 100% pasti benar ya tetapi familiarity kita terhadap market akan menaikkan probabilitas bahwa produk market fit itu ada gitu itu satu terus kedua juga sebenarnya yang lebih penting lagi adalah kita mengerti Indonesian entrepreneur gitu kan karena early stage banyak banget company-company yang dateng pada saat dateng ke kita mungkin produknya gak ada belum ada atau lagi MVP baru berapa bulan berjalan dan bet yang terbesar yang kita taruh is actually to the entrepreneur whether we believe the entrepreneur bisa gak sebenarnya ngejalanin bisnisnya and grow this company to the next level tapi pada saat kita ketemu kita tuh gak orang bilang misalnya oh Tokopedia ya gede ya masuk di Tokopedia tapi pada saat kita masuk ke Tokopedia itu mungkin satu hari transaksi gak sampai 10 gak seperti sekarang nah tapi we trust that William will be able to drive the company menjadi unicorn seperti hari ini gitu jadi familiarity kita apakah kita bisa predik kira-kira entrepreneur ini bisa jadi an entrepreneur yang lead a very big company or not nah itu require a big cultural context sebetulnya nah itu kenapa kita fokus di Indonesia iya i see so ngomongin tentang entrepreneur mel eh iren emm is entrepreneur of startup need to be an engineer or don't need to be an engineer that's the first question second apakah mereka harus muda atau gak apa-apa mereka sudah berumur itu dua pertanyaan kalau punya tendensis itu gak sih jawabannya gini sebenarnya umur atau kayak technical background atau apapun sebetulnya itu bukan parameter paling penting untuk ngejalanin sebuah entrepreneurship gitu especially kalau kita ngomongin konteksnya adalah kita do business di developing country yang kata simple katanya opportunity-nya masih banyak gitu ya the most successful entrepreneur kalau kita lihat simple parallelnya adalah Jack Malah misalnya apakah dia datang dari background technical gak juga apakah dia datang dari background dia do very big business before gak juga gitu silver lining-nya adalah kayak apa sih sebetulnya yang bakal make entrepreneurship atau company yang dibuat sama entrepreneur itu successful setiap investor akan punya pandangannya masing-masing tapi kalau kita ada tiga core value yang kita lihat dan ini konsisten dari Wilson Batara start the company sampai sekarang itu juga sesuatu yang kita implementasi across the team bagaimana sih kita pilih entrepreneur ada artikelnya I will be happy to share the link tapi garis besarnya adalah satu integritas integritas adalah the ability untuk selalu konsisten dengan apa yang kita janjikan misalnya seorang entrepreneur dia bilang oh kita mau bikin bisnis bla 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 kita sudah punya klien bla 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 segala macem dia harus jujur apa yang dia katakan dengan apa yang terjadi di lapangan itu harus konsisten lalu kemudian misalnya kita katakan integrity itu juga selalu berusaha untuk menepati janji walaupun enggak misalnya ketika result itu tidak terjadi tapi kita tahu bahwa entrepreneur itu strive in getting that excellence integrity itu di banyak bisnis enggak cuman di visi lah di any business integrity itu adalah paling penting karena itu adalah dasar dari trust kita suka bicara bahwa kalau kita do investment is a long term partnership bukan cuman kita cari opportunity di bisnis ini itu satu integritas kedua itu kita bicara namanya self-awareness nah self-awareness ini sangat unik dan kenapa kita bilang bahwa enggak peduli lah semua orang backgroundnya apapun kalau orang punya capability untuk self-awareness dia akan punya kemampuan untuk introspeksi dan improve dirinya sendiri seberapa cepat seseorang bisa belajar juga bergantung pada seberapa akurat orang tersebut tahu strength dan weakness itu dimana nah self-awareness ini penting banget ini yang akan enable company apakah dia hanya akan menjadi entrepreneur yang bisa lead tiga three main team five main team fifty main team a hundred or a thousand main team keynya adalah really understand what is your strength and what is your weakness kenapa? karena by you understanding what is your weakness you know who are the people yang harus di-hire banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat ya entrepreneur merasa kayak oh kalau kita hire orang orangnya itu jangan yang lebih tua dari kita nanti dia gak bisa respect sama kita hire orang jangan yang lebih pinter sama kita nanti gimana kita ngaturnya dia nah itu perspektif ketika orang gak aware karena ketika kita tahu kayak oh misalnya misalnya lu deh lu berasa kayak oh kan gak make sense kalau lu paksa you do the engineering bener gak? justru you have to find someone who is misalnya apakah itu kita misalnya cari people who are good if we know we are good at sales and our product is a tech product we should find people yang lebih pinter dari kita di bagian technya untuk diajak partneran and build the company gitu kedua juga by understanding our strength kita itu tahu oh kita itu harusnya multiply effort kita ada dimana itu kedua ya lalu juga ngomongin tentang kayak orang-orang yang kita hire self-awareness itu bisa ke dalam bisa juga keluar by you looking at your people ketika kita lihat orang-orang juga kita bicara di masa pandemi inilah kita tahu kayak oh ada beberapa company yang resource-nya itu makin makin pendek kan karena banyak yang harus terpaksa let go their people atau terpaksa harus reduce the salary it's a difficult situation tapi kalau si entrepreneur ngerti banget nih oh employee gue itu strength and weakness-nya ada dimana aja dengan cepat dia bisa tahu siapa yang people yang dia should keep and people they should let go dengan resources yang lebih constraint dia bisa dengan cepat juga tahu mana employee-employee yang bisa diberikan tanggung jawab lebih pada situasi tersebut mana yang kayaknya yaudah memang batasnya udah disitu aja nah disitulah makanya si entrepreneur ini akan mampu untuk develop develop the people ketiga aspek ketiga itu paradoxical nah paradoxical ini juga yang akan menentukan si entrepreneur itu bisa maju atau enggak ada beberapa traits salah satu yang kita sering ngomong adalah very ambitious on the vision tapi juga light ear entrepreneur sangat amat tahu kayak oh gue maunya kemana tapi dia juga bisa dengerin advice kedua entrepreneur itu juga ada namanya global knowledge local wisdom dia tahu nih di negara-negara lain perkembangannya apa yang terjadi tapi dia tahu banget market lokal itu seperti apa dia juga vertical dan horizontal secara horizontal dia tahu dia harus bisa master a lot of things accounting harus ngerti legal juga harus ngerti bisnis harus ngerti tech harus ngerti tapi enggak harus sampai benar-benar detail tapi di titik-titik yang company dia do very well ditanya sampai detail bagaimanapun angka-angka itu dia harus ngerti itu nah itu kira-kira lah oke oke lalu gue juga mendengarkan beberapa komen dari beberapa visi yang bilang ke gue di Indonesia they interested more invest to a business model than a teknologi apa opinion lu tentang itu karena oh we are not like kita bukan kayak India when engineering is banyak banget gitu kan so banyak ada beberapa visi yang bilang ke gue ya kita akhirnya lebih tertarik invest in the business model than the teknologi so what's your opinion itu Iren sebenarnya yang menarik dari statement itu adalah kayak bagaimana kita melihat teknologinya sih apakah teknologi itu sebagai stand alone kalau perspektifnya East Ventures kita selalu melihat bahwa sebetulnya antara itu bisnis atau industri e-commerce itu bukan satu area yang baru itu sebuah area yang udah lama jadi rolnya teknologi adalah dia harus memberikan efisiensi pada bisnis gitu nah tinggal pertanyaannya apakah semua hal itu bisa diefisiensikan dengan teknologi dan seberapa dalam rol teknologi di dalam industri tersebut disitu yang kita gak bisa pukul rata sebetulnya semisal kita katakan bahwa kayak oh ada beberapa bisnis model yang memang masalahnya adalah operasional nih yang perannya teknologi bukan menjadi core product tetapi perannya teknologi adalah gimana caranya data dan proses bisa di capture dengan lebih mudah sehingga ketika orang menjalankan masih lebih simple saya bicara contoh modelnya ya kita bicara tentang ini deh kudo misalnya bisnis model kudo apa sih sebenarnya kudo itu teknologi company atau cuma bisnis model doang karena dia banyak agent offline juga nih yang masih ngerjain nah di depannya yang paling penting sebetulnya adalah terlepas dari teknologinya canggih atau enggak apakah keberadaan startup tersebut solve a certain problem itu jauh lebih penting terlepas dari dia bisnis model atau dia dari teknologi problem solutionnya dulu nih match atau enggak baru kemudian kita lihat proporsinya apakah kebanyakan itu problem-problem yang mereka hadapi akan 100% bisa di solve dengan teknologi atau ada sebagian yang bisa di solve dengan pengefisiensian bisnis proses misalnya yang kita percaya adalah ketika misalnya kita katakan oh bisnis model nih bisnis modelnya mungkin secara secara model itu enggak purely di solve dengan teknologi tapi teknologi kemudian bisa mempercepat mempercepat proses bisnis model tersebut gitu di developing country enggak bisa kalau definisi dari teknologi itu adalah kayak oh AI machine learning software yang dimana kita berharap user itu akan sangat reliably untuk bisa pakai teknologi tersebut kita memang state-nya developing country itu belum ada di situ sehingga tetap perlu sentuhan bisnis model atau yang kita bisa ngomong sebagai offline elemen offline elemennya juga untuk mempercepat adaptasi teknologi tersebut mengenai valuasi gitu banyak visi juga melihat oh Indonesian founder itu tends to ngasih valuasi lebih tinggi gitu kan mungkin karena Indonesia kan selalu dibahas di media-media akan menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia gitu kan jadi apakah apakah lu ngerasa bahwa Indonesian founders menggunakan moment itu untuk set the bigger valuation dibanding mungkin founder di negara lain kayak Vietnam mungkin pertanyaan lu adalah benar gak benar gak kayak gitu gitu ya ya benar apa gak lu ngerasa waktu lu ketemu all this startup valuation-nya kadang in average itu agak tinggi ya ya benar sih atau emang emang selalu seperti itu Mel kalau gue suka berpikir secara objektifnya tuh adalah gini ini kan gak beda dengan supply and demand sebenarnya kan karena misalnya kita mungkin startup entrepreneur di Indo merasa kayak interestnya di Indonesia tuh gede jadi secara concentration of capital banyak nih capital yang tertarik di Indonesia tapi supply startupnya kan gak sebanyak mungkin gak sebanding dengan supply of capital yang udah ada sehingga untuk match itu dari secara capital point of view yaudah gue naikin aja harganya sehingga capital itu toh capital juga akan tetap datang anyway nah banyak yang berpikir logika straightforward supply and demand balance nya gitu tapi kenyataannya di lapangan adalah apakah potensi perkembangannya itu sejauh itu ternyata kan enggak kalau misalnya startup kita katakan ini udah terjadi misalnya di e-commerce ada certain market yang memang ada 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 cap nya gak bisa kita anggap industri nya tuh bakal naik terus gitu apalagi kayak company bisa banyak terus karena ada beberapa ada ada akan masuk di dalam satu tahap maybe you will only have a number of companies yang besar jadi kalau kita sebar kayak kita kira jaman-jamannya dulu e-commerce wah ada berapa tuh mungkin ada belasan e-commerce yang kecil-kecil sekarang sih mungkin udah tinggal enam enam lima atau enam yang notable yang kita tahu nah inilah yang pada saat itu mungkin e-commerce berpikir kayak wah bisa nih naikin-naikin valuation nya tapi berlalu karena itu bubble sudah selesai banyak lagi sekarang entrepreneur mungkin di sektor-sektor yang lain berpikir eh bisa juga nih kayak begitu nah tapi datanglah covid-19 yang memberikan tamparan bahwa kayak enggak nah kalau kita kita selalu rasionalisasi balik lagi dengan harga ketika founder try to misalnya inflate their valuation gitu ya kita harus bandingin sebetulnya dengan market opportunity nya kalau dia berpikir bahwa oh kenapa sih gue valuasinya bisa segini oh soalnya marketnya bisa bertumbuh X kali lipat di berapa tahun ke depan nah itu sesuatu yang perlu dirasional balik lagi is it true atau is it something yang we would like mereka would like to think the market will go that way itu beda beda banget soalnya kedua faktor yang belum di take into account itu adalah competition karena pada saat satu misalnya kalau sektor itu betul-betul atraktif pasti banyak juga yang akan masuk ke dalam sektor tersebut Indonesia memang benar yang lu bilang itu benar karena kita udah kayak primadona South East Asia ya iyalah populasinya paling gede unicorn paling banyak jadi by right memang orang akan sangat tertarik ke sana contohnya kayak Vietnam begitu Vietnam mulai menjadi menarik nah Vietnam aku denger-denger juga harganya juga jadi mulai naik dan itu cukup normal terjadi tapi kalau dibiarin terus-menarus itu bakal unsustainable untuk industri secara keseluruhan oke kalau gitu pertanyaan gue selanjutnya Irene kan sebenarnya waktu company baru mau gitu kan maksudnya mau dapet seat round kan susah sekali untuk membuat very calculated valuation valuation kira-kira ada gak sih rules of thumb atau based on your data kalau si Tron di Indonesia rata-rata valuationnya tuh segini do you have some numbers to share yang make sense sekitar segini segini atau fintech berapa e-commerce berapa mungkin lo bisa kasih tips gak sih oke kalau menurut gue ketika di tahap early stage itu whatever industry sebetulnya gak akan beda jauh oke jadi berapa nilainya waduh beda-beda juga lah ya tapi logika gue adalah gini misalnya early stage yang paling penting kan kita ngitung lo butuh duit berapa sih untuk achieve product market fit dan gue ragu sekali kalau orang bilang kayak butuh 1 juta itu gak mungkin atau butuh 500 ribu kayaknya gak segitu juga butuhnya gitu kan terus kalau untuk misalnya kayak oh persentagenya berapa sih nah beberapa things that founders should put in mind adalah kalau kita mau build long term business founders has to be majority in the in the company gitu jadi mungkin awal-awal I don't know maybe rule of time keep maybe 70-80% to yourself gitu dan sisanya ya dioptimize aja berapa yang bisa didapetin nilainya yang tadi gue bilang kayak gue berasa gak mungkin sih 500 ribu gitu maybe somewhere around max mungkin 200-300 maybe buat early stage ya tapi ada loh yang seed itu bisa double digit million dollar gitu kan so opinion lo tentang startup yang dapet very big seed round itu gimana apakah they raise too much money ada gak sih istilah raise too much money iya gue perasa gini itu tuh lu kayak sekolah gitu ya kayak lu sekolah lu waktu TK SD SMP SMA gitu udah ada tahapan-tahapannya lah kalau lu tiba-tiba dipaksa untuk apa diberikan resources dan waktu yang lebih banyak tetapi ada development tertentu nih yang memang butuh waktu gitu itu justru malah gak bagus kenapa misalnya kalau lu punya ada perspektif yang berbeda school of thoughts yang berbeda-beda gitu tetapi salah satu perspektif yang gue merasa bahwa if you raise quite enough it's actually give you good disiplin gitu ya dalam arti oh lu jelas lu punya uang dan lu bisa bertanggung jawab dengan gak spend uang itu sembarangan atau even misalnya ada beberapa perspektif founder able to raise a lot in the seed fund they have to have a very strong financial management skills supaya jangan overspend jadi gue tarik balik kata-kata gue deh bukan gue bilang itu pasti jelek ya to be able to raise a lot in the early stage tetapi itu bukan dia kebanyakan pasti dia itu exception he's not gonna be the rule karena kalau tahap awal-awal company itu lu mau ketemu namanya product market fit dan tahap awal itu resikonya paling gede resiko gagal itu tinggi sekali karena lu membuat sebuah product yang lu kira market bakal suka kan sehingga lu hire orang lu cari klien berdasarkan barang yang lu kira lu akan buat tetapi respons pasar itu sesuatu yang gak controllable atau partially controlled by the entrepreneur gitu when it goes wrong kalau udah terlanjur invest banyak di tahap itu tanpa ada validasi yang tepat nah itu mungkin planningnya actually bakal not good for the entrepreneur not good for the investors apakah lebih baik startup itu raise one big round for untuk cover hidup mereka selama setahun atau lebih baik dipecah tiap 6 bulan gitu baik buruk relatif dapetnya yang mana dulu nih pasti pengen dapetnya dapet duit sekali fundraising gak usah fundraising lagi berkali-kali itu preference banyak founders tapi belum kan kalau dipecah 6 bulan valuationnya bisa naik gitu kan kan ada plus minusnya juga disitu oh iya cuman gue merasa gini loh perspektif gue tentang fundraising is not something that you can over optimize jadi founders itu sebetulnya lebih penting lebih penting buat gue adalah founder ketemu investor yang tepat dulu nih itu jauh lebih penting daripada kayak valuasinya naiknya banyak atau enggak dia dapet fundingnya tiap 6 bulan atau tiap setahun karena mau 6 bulan setahun itu susah sekali untuk di plan nanti dia plan capek-capek gak ada investornya yaudah sama juga kan lebih penting dia tau kayak oke bisnis gue tuh gue butuhnya apa sih gitu if I am to find another investor what kind of investor yang gue butuhin dan gue cukup percaya bahwa setiap company akan punya requirement yang beda-beda nih some companies misalnya dia fintech gitu ya dia akan bisa melihat bahwa oh if I work with the bank gitu it will be very helpful buat gue gitu some company who develop healthcare misalnya mungkin bank itu gak terlalu ada value addednya gitu gue lebih butuh someone yang maybe bisa kenalin gue ke network of hospitals misalnya nah itu jauh lebih penting dia tuh bisa understand oke di tahap-tahap tertentu untuk company gue grow itu tuh gue butuhnya apa gitu and try to just to build your network di dalam orang-orang tersebut nanti dari situ barulah karena orang tuh jauh loh kalau buat gue sih akhirnya ketika you run a company ya and then you have a lot of investors there's a lot of decisions yang akhirnya dibikin bersama-sama nah di dalam situasi tersebut you want the decision maker itu juga istilahnya kalau gak 100% keputusannya sama secara visi itu align gitu visinya company mau dibawa kemana apakah maksudnya sektor apa yang berikutnya harus dieksplore apa yang harus dilakukan pada saat ini karena kan ketika udah diinvest sama visi itu banyak hal yang dinamikanya berubah gitu kalau kita run company sendiri yaudah yosok mau apa silahkan tapi kalau kita udah punya partner gitu misalnya ya kayak kita akan mau tau gitu kayak oke untuk grow bigger gitu arahnya masih kemana sih dan kadang mungkin ada beberapa keputusan yang kayak oh harus sama-sama untuk di sama-sama come to middle ground gitu bahwa oh this is at the best interest of the company beberapa keputusan mungkin awalnya entrepreneur gak setuju atau awalnya investor gak setuju tapi setel kalau mereka bisa punya apa ya namanya chemistry yang baik ya disrelationship itu bakal jalan terus di EV juga terkenal kalian follow through many times ya ada yang sampai berkali-kali ya so rekodnya sampai berapa kali tuh waduh banyak deh mungkin kayak ada yang ada yang semua ikut kali oh semua ikut ya dan terus kalian juga punya fun untuk growth fun juga EV growth ya betul betul boleh cerita dikit tentang EV growth EV growth tuh ceritanya kan kalau East Ventures kan mulai dari tahun 2009 kita invest tuh banyak company kan wah Tokopedia Trevoloka terus bunai juga kita punya company-company up and coming lainnya tuh kita invest di Mokapos 2014 terus ada juga IDN Media Sosialar Ruangguru dan macam-macam lah nah pada saat itu kalau pada masih ingat itu ada tahun 2018 itu fase-fase banyak sekali topik yang bilang kita itu kekurangan series B investor dan sebagai seed investor itu kita rasain banget kita rasain banget dari perspektif banyak nih company kita yang kita bullish kayak wah fundernya bagus banget they have proven that they have been able to grow ya dari small team into managing a large operations terus promising traction segala macam tapi kok susah banget ya fundraising karena semua orang hati-hati untuk tulis check size dengan angka segitu buat company di Southeast Asia padahal dari perspektif kita kalau kita bisa bet gede kita bakal bet gede gitu jadi waktu kita bikin EV growth itu simple banget pikirannya kita merasa bahwa Southeast Asia itu harusnya bisa produce even more great companies dan ternyata gapnya itu di series B kita gak ada awalnya gak ada intention untuk kayak compete with other series B karena simply bukan mau compete kita ya bujuk-bujuk mereka buat masuk tapi masih pada ragu-ragu jadi kita berpikir oh perlu nih kita bikin EV growth supaya justru mengundang mereka untuk be more confident tentang regionnya hey ayo dong dateng invest it's okay kita sebagai orang lokal yang monitor the situation on the ground will put big check size nah dimulailah dibikin juga banyak perspektif nih kan tadi aku juga ngomongin tentang bahwa perlu perlu banget entrepreneur to understand business mereka very well and what kind of partner that they want to be nah EV itu sangat dekat sama si Narmas dan di Jepang sangat dekat sama Yahoo Japan kita berpikir bahwa oh sinergi ini dengan kekuatan yang unik masing-masing East Ventures ya kita kita very good in spotting early stage opportunities gitu si Narmas have a very strong backing kan si Narmas family yukonglomerat semuanya juga ada Yahoo Japan has a very good experience in taking a lot of company IPO di Jepang gitu jadi kita merasa ketika digabung opportunity-nya itu sangat menarik dan juga kita bisa fill the gap di Series B investment di Southeast Asia itulah role-nya role-nya EV Growth sebetulnya menurut lu pribadi kalau disuruh milih slide 3 slide yang paling penting itu apa sih slide apa 3 slide yang paling penting ini supaya mengehin-nehin ya si founder kalau mau bikin put effort lebih besar dimana ya karena menurut gue akan gini kan the first 3 slide kalau misalnya visinya gak wow yaudah dia akan ketiduran lah gitu kan nah jadi harus tau nih the 3 most important slide itu apa sehingga because kalian kan harus nge-review 40 deck fokus nge-review 40 deck seminggu gitu kan untuk mencari 1% gitu kan nah kira-kira 3 slide itu apa ya Iren kalau gue review slide ya walaupun gue sebetulnya lebih suka review itu by meeting the person lebih gampang tapi kalau lo ngomong slide mungkin buat gue yang paling penting itu problem solution jadi harus jelas problem yang mau di kadang kan pitch deck isinya banyak nih kemana-mana ceritanya cuman gue selalu akan entrepreneurship fokusnya selalu akan problemnya apa solutionnya itu apa yang dipropos sebetulnya problem macam-macam jadi banyak entrepreneur yang be creative kalau problem terlalu broad mungkin si investor gak gitu dapet juga sebetulnya what are you trying to solve gak ada dynamic gambaran di lapangan tuh kira-kira kayak gimana some research some numbers some stories about problem and solution bikin investor mungkin lebih familiar itu akan memberikan bayangan bahwa oke ini company ngapain sih sebenarnya problem solution sih buat gue penting terus kedua mungkin tentang background tentang market nah marketnya kayak some research on the numbers itu akan super helpful seperti kan ada banyak teknik lah total addressable market sama understanding tentang serviceable marketnya gue rasa itu dua kalau company udah jalan for some time your traction slide will be super impactful punya opportunity to be very impactful how you design traction stories tiga itu sih menurut gue kalau di beach tech ya oke nah EVD terkenal paling cepet make decision rekordnya dalam sehari bisa make decision gak pernah gak pernah pernah oh dalam one day jadi langsung 24 jam iya iya langsung term set apalagi itu kalau bisa juga itu kayaknya pernah deh kayaknya pernah deh ketemu apalagi early days ya kalau early days itu waktu apalagi waktu Wilson masih run run on his own gitu kayaknya ada yang pernah 24 jam 48 jam ngomong di tempat langsung over gitu kalau kita kita akan berusaha secepat mungkin sih cuman sekarang nih volume nya kan makin banyak kita tetap berusaha untuk bisa deliver lah saat kita tuh mungkin ya hitungan berapa hari lah mungkin rekor mungkin kalau di team sekarang gue denger dulu traveloka juga cepet banget bener gak sih rumors itu harusnya sih cepet banget dulu traveloka soalnya si Wilson kalau cerita itu fairy itu baru drop out dari Harvard ketemu dimana waktu itu ya itu juga sangat cepet soalnya waktu itu belum ada belum ada produk bro cuman cerita-cerita doang nih iya tapi fairy dari Yanto dua-duanya Toki ya Olimpiade Computer Toki ya betul kayak Brian ya Sirklo ya iya Brian juga kalau si traveloka itu si cerita lucunya si Wilson cuman berpikir wah banyak entrepreneur sukses itu tuh Harvard drop out gitu nah ini si fairy lagi drop out di depan Harvard nih bisa juga nih jadi sukses terus banyak juga great founders itu dapet angel round tapi angel roundnya kind of majority gitu bisa bukan majority tapi sharenya gede gitu karena mungkin di kan gak semua itu punya ngerti dunia venture capital atau punya akses ke VC tapi mereka menciptakan sebuah produk di invest sama angel investor gitu kan tapi angel investornya lumayan ngambil saham yang besar gitu sedangkan tadi kan rumusnya kan sekitar 70-80% karena kan by stages mereka harus mempertahankan saham founder cukup gede supaya mereka tetap semangat nge-grow the company ya ada gak sih mekanisme clean table kayak gitu is it common clean cap table common jadi mungkin mungkin yang bisa gue share perspektifnya adalah misalnya ya mungkin itu konteksnya adalah misalnya si company dia pertama dia gak tau ada tentang perjalanan menjadi company besar itu panjang gitu jadi oh yaudah kita pergi dulu ke orang-orang yang terdekat kita yang kita kenal dong yang bisa kasih karena kita mungkin berpikir dalam kurun waktu yang lebih short term gimana supaya gue mau bikin produk nih produk gue jadi terus dia mungkin juga gak terlalu mengerti bahwa kayak oh ambil uang angel berapa sih proporsi yang yang oke nya gitu dari segi angel mungkin dia tuh juga gak mengerti bahwa perjalanan company itu panjang gitu dan suka ada perspektif bahwa oh lu punya 10% di company yang nilainya 1 billion is much better dan lu punya 100% di perusahaan yang nilainya 5 juta lah nah kadang mungkin angel itu masih punya perspektif bahwa oh kan gue investasi segini gue mau berdasarkan dengan existing valuation yang make sense bukan forward looking valuation nya jadilah dia kasih angka yang misalnya cukup gede pertanyaannya adalah pertanyaan lu kan ada gak sih common tekniknya ya common tekniknya itu bisa-bisa aja ada tapi pertanyaannya apakah semua orang akan bisa mau ikut kesana depends on apakah visinya nanti sama atau enggak ada beberapa kasus misalnya memang angel roundnya udah gede dan angelnya mau diajak ngomong untuk bisa di restructure contohnya si angelnya mau atau enggak bisa enggak mungkin tadi sebelum misalnya dia tahu tentang perjalanan company itu panjang dia punya perspektif yaudah gue investasi gini gue harusnya dapat sekian dan gue gak mau dikurangin lebih dari sekian lagi tapi ketika diajak ngomong misalnya angelnya juga bisa ngeliat oh jadi cara pengambilannya keputusannya itu berdasarkan oh company masih bisa grow lagi sekarang udah grow lima kali nanti akan grow sepuluh kali bisa grow sampai seribu kali lipat gitu mau enggak dia ke dalam perjalanan gitu ada yang juga yang gak mau yang udah di ini tapi dia tetap merasa bahwa eh kan cara hitungnya adalah seperti ini bisa maksudnya kalau caranya ya tetap harus di refresh bener kan karena kan dilution pasti investor-investor berikutnya akan bilang lah gue masukin duit banyak-banyak kenapa gue cuman dapet jauh lebih sedikit ya gitu nah itu bisa bisa lagi dinamikanya balik lagi kayak oke tujuannya mau apa sih nah ini buat teman-teman yang mungkin udah terlanjur punya keadaan seperti itu yang harus dipikirin tujuan akhirnya dulu mau apa gitu dan apakah orang-orangnya sekarang itu kalian bisa gak convince existing angelnya bahwa perjalanannya itu actually panjang dan kalian berkemampuan lah untuk bawa si angel itu ke tahap tersebut lalu ada pertanyaan klasik yang selalu ditanya sama Visi waktu startup pitch adalah what is your local defensible factor gitu kan karena banyak sekali startup di Indonesia mungkin menciptakan something tapi mungkin di luar sana ada startup dari US juga menciptakan hal sama cuman karena mereka belum masuk ke Indonesia jadi belum belum bisa menjadi kompetitor so apa pendapat lu tentang local defensible factor gitu kan pendapat gue adalah itu sangat amat defensible justru justru yang harusnya takut itu adalah orang luar waktu mau masuk ke Indonesia track recordnya everyone not doing so well sebetulnya justru local player will champion kalau kita kalau kita lihat banyaknya ataupun kalau ada international player yang berhasil masuk ke Indonesia dan execute cukup baik mereka itu harus betul-betul mengerti cultural context negara tersebut kalau local player mereka justru udah ada competitive advantage by being local you actually don't need to to take that step walaupun sebetulnya ya kemudian penting juga untuk terus-menerus lebih mendalami lagi what does that cultural knowledge yang lu punya untuk di enhance bisnisnya kita bicara misalnya kayak zaman dulu kan banyak rakuten mau masuk ke sini asalnya gak terlalu berhasil waktu itu apa itu yang telkom ada bikin bareng juga ya sama ebay ebay akhirnya yang survive kan teman-teman saya teman-teman dari Tokopedia atau teman-teman dari Bukalapak teman-teman dari BliBli karena kita lebih mungkin lebih ada head start dari segi oke bagaimana sih consumer behavior Indonesia khusus menurutku kalau kita by being local tapi by being local gak boleh di take for granted juga oh karena gue orang Indo artinya gue jauh lebih bisa do business in Indonesia gak disitu gak akan berhenti disitu juga tetapi kayak oke local and industry konteks dalam arti we should really understand how the player in that industry itu behave if we do consumer business marketplace business kita harus bener-bener ngerti bagaimana sih behavior user dan behavior merchant misalnya apa yang menjadi key factor untuk decision making mereka sehingga waktu kita build product build business services atau offerings kita itu meng-address behavior yang sudah ada gitu kalian bisa mempredik satu startup bisa scalable kalian punya tim research yang gede ya i mean you have like 20 people so you have like people doing research for certain sektor sehingga tahu bahwa sektor ini akan besar karena kalau misalnya sebuah startup solve a problem of a sector tapi sektornya gak besar gitu kan gak akan jadi scalable pendapat lo tentang itu gimana kita sebetulnya ya kalau apakah kita bener-bener bisa accurately predikat atau enggak sebenarnya gak bisa juga karena balik lagi tuh kalau di dua faktor yang penting adalah people sama potential market kita can do so much only in potential market itu hal yang kita bisa riset dan kita bisa pikirkan tapi yang kita lebih penting lagi adalah the people actually kenapa ini nyambung juga jadi kita sering banget discuss di dalam tim kayak wah kita harusnya invest di kategori ini nih dan kita spend more resource di kategori ini karena market nya gede banget loh gitu tapi kita balik lagi kalau entrepreneur itu misalnya di advice gak mau denger atau dia ada cara dia sendiri in executing mau kita ngomong sampai berbusa juga kita actually gak bisa move the needle anywhere pertanyaan lu kayak gimana caranya apa kita kayak dukun gitu ya bisa tahu kayak wah sektor ini bakal bagus terus produk yang dibuat entrepreneur ini much more bisa scalable atau enggak gak terlalu banyak riset yang di put onto it kalau gue boleh jujur sebetulnya a lot of my decision itu sebenarnya according to what the entrepreneur actually tells me and to what extent I trust the entrepreneur karena menurut gue entrepreneur itu akan tahu jauh lebih banyak dari gue dan seharusnya seperti itu it is actually wrong when the investor know much more than the entrepreneur kebayang gak maksudnya jadi kayak misalnya ketika kita pitching ketika kita ngobrol the level of depth of knowledge of the entrepreneur itu tells a lot about diri dia karena entrepreneur yang sejati dia itu bukan build business untuk dapat funding with or without funding dia bakal build that business anyway jadi bakal bisa kelihatan banget kebeda banget kayak entrepreneur yang just do it for the sake of oh pada lagi ngetrend orang lagi bikin ini gue juga mau ikutan gue mau bikin blablabla sama orang yang bener-bener kayak oke I'm really want to come and solve this problem level knowledge nya itu akan sangat berasa pas kita ketemu so tadi lu bilang the people gitu kan Evie itu kan terkenal sangat cepat untuk make decision in investment is it about the profile of the founders is really important especially kalian kan fokus di seed round ya is it the profile of the founders very important or the business plan itself gitu kan dan dari semua kayak Tokopedia sama Traveloka business business plan nya berubah gak sih waktu dari pertama kali 2010 kalian invest is it common berubah vision nya vision nya enggak tetapi produk pasti berubah jadi kayak kayak Tokopedia kan tidak berubah gitu democratize commerce itu dari awal itu gak berubah tapi caranya gimana itu along the way pasti produk itu berubah dan it is okay for product to change karena kalau market berubah tapi produk kita gak berubah artinya kita gak bener dong karena kan tujuan kita build something kita harus yang tadi aku bilang problem solution makanya it's very important identification of problem ketika problem berubah solution bisa aja berubah tetapi kita itu tetap bervisi bahwa kita pengen solve problem ini gitu jadi pertanyaannya tadi adalah kayak business model atau people tetap paling penting people tetapi the business model will tell you about what the people think about it kalau misalnya kita bilang kayak orangnya bagus tetapi dia do business model yang not right berarti ya our assessment to the people might be wrong kan kita suka bicara gini kayak kita ketika kita build company sebetulnya yang paling penting siapa sih di dalam segala ekosistem ini yang paling penting itu consumer and market sebetulnya kalau you bikin product for your the sake of what you think should exist in the market tetapi market gak butuhin itu along the line ya the performance of the company will be declining tetapi kalau kita build product dengan assessment bahwa kayak this is what the market needs ternyata kita ke lapangan bawa produk ini oh market gak suka produk ini kita learn oh market maunya produk seperti A gitu tujuannya tuh tetap sama then kita change the product to serve A kita akan bisa lihat kayak performance itu akan ngikutin jadi founder yang really good adalah founder yang immerse very well in the market dan industry and that's why misalnya kita ngomongin kenapa orang lokal itu punya competitive advantage karena seharusnya dia bisa jauh lebih menangkap signal-signal ini lebih cepat oh ternyata gue jualan gue mau democratize gue mau misalnya kita bilang gue mau jualan bak mie yang enak menurut gue bak mie enak itu bak mie nya karet ternyata pas gue lempar di lapangan orang gak mau makan bak mie karet orang maunya mie keriting misalnya gue kan gak boleh kalau if I'm a good entrepreneur gue udah tau dapet signal dari makan orang maunya mie keriting ya gue harus bikin mie keriting kenapa gue harus insis gue jualan bak mie karet kalau gue tau bak mie karet di lapangan gak ada yang beli gitu iya 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 mungkin ini ini pertanyaan terakhir ya iretnya the best way untuk approaching visi itu seperti apa gitu sih sebenernya sebenernya gue juga kadang gak suka founder itu kayak apalagi lagi di sit kepinginnya kan ngobrol sebenernya bukan nge-pitch gitu kan nge-pitch terkesan sangat jualan padahal kita kepinginnya ngobrol diskusi apalagi di di early stage kan mereka juga pengalaman tentang pitchnya tapi ya mereka punya vision and and punya ide punya mimpi punya skill gitu kan yang menarik itu best way approach visi itu seperti apa sih dan dan gue juga menemukan beberapa very very interesting founders itu diinvest sama kalian ya kalian sendiri aktif kejar atau pasif nunggu atau gimana nah kalau kan mungkin pada sering bilang juga kayak network apa ekosistem kita tuh gede tapi kecil gede tapi bukan kecil sih tapi nyambung maksudnya everybody know everybody sebetulnya to certain extent to certain extent everybody know everybody gitu nah kita tuh pertama nih kebanyakan dari kita itu entrepreneur yang masuk ke EV itu kebanyakan sebenarnya di refer sama entrepreneur yang lain misalnya si A si A kenal sama si B dibawalah si B ke kita dikenalin nah abis kita kenal network kita itu tambah lama tambah banyak sekarang malah to the level kayak employee-nya bukan founder-nya employee-nya refer kayak eh gue punya temen lagi start this do you want to meet atau enggak gitu nah buat gue sih itu sesuatu yang gue lebih suka kenapa karena ada someone in the middle yang help to help to extend the trust oh ini temen gue misalnya lu bilang kayak oh ini Italo bilang ini temen gue gitu artinya gue tau kayak kalau gue bingung ada apa-apa gue bisa tanya Italo ketimbang dengan misalnya kalau ada gue ketemu di random lah walaupun ya random-random itu ada juga tuh ada juga tuh yang random-random kita call linkin kita ada invest juga tapi sih kalau gue bisa bilang dan dan spiritnya ya spirit of growing the ecosystem tuh penting untuk cari network of people that you can trust misalnya kita tau orang yang lebih pengalaman Irene mungkin ada final statement for you untuk para early early stage startup founders yang lagi ngebangun bisnis mereka di tahun 2020 di new normal ini kira-kira you have any suggestion ya buat temen-temen yang lagi bangun pada saat ini ini adalah saat-saat yang paling interesting ya buat kalau ketika temen-temen lagi memulai bisnis tapi justru take it from the positive light bahwa ini adalah seperti resetting point banyak bisnis yang tutup artinya ada opportunity baru yang bisa dimulai nah buat temen-temen saran aku adalah try to really immerse yourself to the to the situation right now apa sih sebetulnya yang konsumen itu butuhin atau ketika temen-temen bikin bisnis model really really try to understand and really really try to predict behavior ke depan itu kira-kira seperti apa gitu menurut aku krisis banyak sekali company-company keren hari ini itu lahir pada saat krisis dan mungkin tentunya salah satu itu bisa aja jadi dari temen-temen ini asalkan temen-temen betul-betul again aku selalu sangat percaya company yang menang itu adalah company yang have the deepest understanding about the consumer and the deepest understanding about the market dan pada saat ini semua orang itu punya reset point semua mulai dari nol karena medan perangnya itu semua mau company sebesar apapun ini adalah mungkin bulan ke-6 mereka menghadapi pandemi di Indonesia jadi level playing field pada saat ini itu sangat amat menurutku ada di pihak entrepreneur yang baru-baru jangan pernah berhenti buat belajar have a lot of network kan ini juga dibantuin sama startup studio find as many people talk to as many people and have a humble heart for entrepreneurship gitu aja paling terima kasih banyak Irene for sharing session Irene dari East Ventures one of the most successful VC di dunia I would say thank you untuk sharing all the data the tips and the numbers hopefully this session will help the founders untuk bisa terus menciptakan karya terbaik di Indonesia terima kasih selamat menikmati